Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Tumana stories ya kepada kesempatan kali ini masih di Pasar Iwan Ambarawa Kabupaten Semarang teman-teman eh pasaran jawapon ini jual Pasar Dumba pasarnya sudah lumayan ramai kita akan ambil harga teman-teman ya kita cek harga di Pasar Iwan ini kira-kira harga Dumba seperti apa untuk kalau ini kita akan cek harga babon anak dulu teman-teman ya babon anak kira-kira seperti apa harganya akan ada kenaikan atau penurunan kita lihat temen-temen ini bagian semuanya memang para bakul-bakul menjadikan gagangannya kalau banyak yang babon anak-baban anak Hai anak-baban anaknya cewek anaknya sudah berhenti eh anaknya sudah berhenti ini ada yang ini berada ada yang berada itu penanan pura ini ini juga jutaan berada itu berarti itu ada yang berada itu juga ini masalah saja oke 3.602.000 teman-teman ya berarti harga betina lebih mahal jantan jantan berarti ini harga malah turun ya mas ya oke harga mendekati puasa memang turun tapi di duit cocok kegugulaan kegugulaan gak ada stok besaran ya oke pas teman-teman tinggal nyesuaikan kantong kantongnya apa ya wanikulaan teman-teman oke kita lanjut lagi jalan-jalan ya jalan-jalan kita lihat babon anak babon anak juran-juran seperti apa harganya ada babon anak 2 babon anak babon anak kita lihat ya babon anak mbah babon anak babon anak ada di sini ada di sini ya ya babon anak ini ya 27 teman-teman lanjut jalan-jalan lagi ini ini ada indukan besar kita cukup jumlah tapi dapat sibuk ini coba kita mau 4 juta saya dengar menawarkannya ya menurut sesuai kualitas babon ini ditawarkan 4.000 kita lanjut jalan lagi ya oke kita awis kita awis wawal likur seket wawal likur seket wawal likur seket seperti itu seperti itu bunting Alhamdulillah oleh sebulan-sebulan oke teman-teman sekitar sebulan-sebulan pesan ya oke paski walau lukur second minta dinikonya Slawe bolong jadi Neko 2.500.000 ini tidak banyak babon anak-babon anak disini teman-teman ya tidak padat pasarnya tapi juga ada aja yang tapi tidak padat anak jantan jantan mas gigi pintan diawis 21 diawis 21 lepas ke dua berapa jalan lagi harga babon anak stabil mas apa medun kalau yang bagus 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 ya tapi kalau yang jantan malah-jantan ini turun malahnya mas ya kalau jemoko nggak ada barangnya mas jemoko ditampung ya mas yang punya ya dibuat persiapan sendiri ini jarang ada jemoko jarang mas dari tadi lihat ini tidak poil an yuk diri malahan ya mas ya oh diri bagus itu jarang jarang malah ditahan ya mas ya kalau punya juga tak kami buat bridgingan sendiri ya mas ya emang-emang sampai matuh bakalan bagus sekarang ya susah ya mas di pasar ya susah memang ada harganya tinggi tinggi ya mas ya sekarang kalau bridgingan sendiri punya naan betina bagus ya buat generasi ya mas ya sekarang di rumah nih ada bibit bagus langsung biar menurutang Oke mending cari di kandang ya mas ya di pasar ya naik bibit tapi reganya malah saya dua loh tapi karena di rumah kan menang mulai pejabatnya lihat oke tahu apa istilahnya turunannya dari mana-mana tahu ya mas ya di pasar kan ya usah ketemunya ya mas ya kalau ini kan bakalan hai 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 boleh ya apa sih tadi timbangannya timbangannya tiba-tiba timbangnya tiba-tiba di tinggal nah infonya teman-teman seperti itu ya kalau batinah lebih diunggulkan tapi kalau jantan yang bakalan bagus ya tetap tinggi tapi kalau yang biasa-biasa aja ya tetap kurun oke bagi teman-teman yang mau direviewkan sesuatu tinggalkan aja pesannya di kolom komentar Insyaallah saya agendakan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh